Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bagaimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat Tanpa ada halangan suatu Apapun amin Mantap jiwa ya Dan saya doakan buat teman-teman semua Semoga di tahun ini apa yang kalian harapkan Apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cita-citakan Bisa jadi kenyataan Dan doa terbaik buat rekan-rekan semua Semoga kalian diberi kesehatan Umur panjang rejeki yang melimpah Amin mantap jiwa ya Dan Jangan lupa kan teman-teman tetap setanggir kopi Harus selalu ada buat menemani Siang hari ini teman-teman melihat rekondisi Daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama teman-teman keadaannya Membuat kita full senyum Dan saya yakin teman-teman dengan hasil Yang akan saya sampaikan nanti Kemungkinan besar ya 2023 Ini akan terjadi PAM bagi beberapa aset Atau bahkan hampir meliputi semua aset Teman-teman jika memang benar-benar ini Realistis terjadi Jadi untuk bitcoin kali ini Dia mengalami kenaikan Dan semoga saja dia bisa mampu Menyentuh di rank 24 sampai 25 ribu ya Sebelum dia meneruskan kenaikan Sampai ke 30 atau 35 ribu Karena Ketika bitcoin ini mampu menyentuh di area itu Teman-teman tidak menutup kemungkinan Untuk jalan menuju ke 30 ribu itu Terbuka sangat lebar Ibarat kata jalan tol yang tanpa hambatan Gitu ya mantap jiwa ya Oke jadi semua aset mengalami Kenaikan pagi hari ini Siang hari ini teman-teman Dan ini adalah penyebabnya Langsung saja kita bahas teman-teman ya Oke jadi ketua federal For Jeremy Powell ya Mengharapkan 2023 ini Menunjukkan penurunan inflasi Yang signifikan Wow mantap jiwa ya Jadi memang ya kemarin-kemarin itu Teman-teman kemarin lah ya Market itu didominasi dengan warna merah merona ya Karena memang menunggu sepik dari Jeremy Powell Akankah sepik tersebut Akan sesuai harapan Atau malah diluar ekspetasi Seperti itu Ternyata ya Ternyata federal receiver ini Atau jempol Powell ini Mengatakan bahwasannya Menunjukkan penurunan inflasi Signifikan di tahun 2023 Maka dari itu teman-teman Saya berasumsi ya Menurut asumsi saya pribadi Ketika benar-benar inflasi ini Turun signifikan di tahun ini teman-teman Tidak menutup kemungkinan token-token Yang kalian hold Intah Shiba Lunch, Bryce dan sebagainya Atau bahkan 10 aset terbesar Itu akan mengalami kenaikan Kalau menurut saya pribadi Seperti itu Karena apa Sepik dari Jeremy Powell kali ini Teman-teman Dari jempol Powell kali ini Yang mampu Naikin harga ya Karena kalau kalian lihat Memang keadaan market Sekarang yang lagi dalam kondisi Plus ya teman-teman Plus rasa minus Tapi ijo royo royo Oke Jadi disini dijelaskan ya Berbicara kepada media hari ini Ketua Federal Receiver Chairman Powell Menyampaikan ekspetasinya Bahwa tahun 2023 Akan menunjukkan penurunan inflasi Yang signifikan Berbagai bahwa Meskipun Ada tanda-tanda positif Dalam proses Disinflasi Masih jalan yang panjang Oke Jadi disini Menurut jempol Powell ini Teman-teman ya Di tahun 2023 ini Inflasi akan terus Secara signifikan Cuman jempol Powell ini Teman-teman Dia akan tetap Ya akan tetap Naikin suku bunga Tapi gak agresif Gitu teman-teman ya Yang beberapa waktu Yang lalu kan Dia naikin 7,5 Apa 0,75 basis point 75 basis point Beberapa kali ya kan Habis itu turun Ke 50 basis point Dan kemarin Turun lagi Ke 25 basis point Kemungkinan besar ya Ini akan berjalan Di area 25 basis point Jadi gak terlalu Agresif Untuk naikin suku bunga Dan itu pun akan memberi Sedikit nafas Untuk market Cryptocurrency Teman-teman Untuk mengalami Recover tipis-tipis Ya naik tipis-tipis Karena kalau menurut Fase Crypto Bitcoin Ya teman-teman Kalau menurut fase 2023 ini adalah fase-fase Setway Atau fase-fase Akumulasi lah Seperti itu Dan nanti Di 2024 Itu adalah fase Dimana Itu akan Fase halving Ya kurang lebih Seperti itu Dan di 2025 Kalau menurut Rule-rule Yang sudah ada Ya menurut Data-data Yang sudah ada Tahun-tahun lalu Gitu teman-teman 2025 Ini adalah Masa-masa burang Dimana Semua aset akan Menurut new All-time hack Ya Seperti itu Nah jadi penurunan Melawani Melawan inflasi Mendominasi Berita utama Sepanjang tahun 2022 Ya Dengan The Fed Menjalankan rencana Selama setahun Untuk menurunkan Suku bunga Kenaikan suku bunga Berturut-turut Masih terjadi Dengan Powell Tidak menunjukkan Penghentian Karena bank Menargetkan inflasi 2% Di tahun-tahun Mendatang Oke Nah maka dari itu Saya tadi bilang Di atas bahwasannya The Fed Atau jempol Powell Ini akan tetap Naikin suku bunga Karena apa Target dari bank Ya target dari Bank menargetkan Inflasi itu Sampai ke 2% Nah ketika 2% Itu sudah tercapai Maka disitu Tidak akan ada Kenaikan suku bunga Lagi teman-teman Kecuali Ya kecuali Inflasi membengkak lagi Karena disini Inflasi sudah Mulai Redup gitu Teman-teman Ya sudah mulai Bisa diturunin Di atasin Ya kayak gitu Dengan cara Naikin suku bunga Tadi teman-teman Seperti itulah Dan perlu kalian ketahui juga Teman-teman Bahwasannya Kalau ya Kalau jikalau Kalian ada dana dingin Jikalau kalian ada Uang nganggur Intinya seperti itu Di tahun ini Sebenarnya adalah Tahun yang bagus Untuk akumulasi Sebenarnya Sebenarnya kalau menurut saya Pribadi Seperti itu Tahun-tahun Akumulasi Teman-teman Nanti kalian mau masuk Di pertengahan tahun Atau di Setelah bulan 5 Masuk kuartal kedua Itu Masa-masa yang paling Mantap jiwa Tapi Kalau menurut saya pribadi Teman-teman Di 2023 ini Akan terjadi Pump juga gitu Untuk aset kripto Teman-teman ya Meskipun Tidak akan bertahan lama Tapi setidaknya disini Pasti akan terjadi Lonjakan harga Nah Jadi kalau kita lihat Teman-teman ya Ini adalah Watcher guru Teman-teman Kemarin juga di Up oleh watcher guru juga Bahwasannya The Fed ini Chair German Powell Atau Jumple Power ini Mengatakan bahwasannya Inflasi ini Bisa dikandalikan Atau Turun secara signifikan Di tahun 2023 Nah Ketua Fed Optimis Pada inflasi Federal Receiver Telah menunjukkan Misi yang jelas Selama 2 tahun terakhir Melawan Ikan naikan inflasi Dengan segala cara Yang diperlukan Hari ini Dalam percakapan Dengan media Ketua Fed Chairman Powell Menyatakan Ekspetasinya bahwa Tahun 2023 ini Akan menunjukkan Penurunan inflasi Yang signifikan Itulah ya Yang kenapa Market kali ini Terasa ijo royo-royo Karena disini Jempol Powell Pun mengeluarkan Statement yang seperti ini Inflasi akan turun Secara signifikan Di tahun 2023 Ya Jadi Ketika inflasi Membengkak Kenapa Terpengaruh Terhadap kripto Sebenarnya kan Kripto itu Desentralisasi ya Teman-teman Kenapa bisa terpengaruh Karena banyak Mayoritas orang itu Lebih cenderung Senang megang Uang cash Daripada dia harus Nyimpen disini Disitu Dengan kenaikan Suku bunga Maka dari itu Terjadilah Penurunan Kripto Kripto Orang lebih Seperti itu Karena apa Mau Pinjem uang Di bank Bunganya mahal Ya kan Otomatis apa Mereka yang Berinvestasi di Kripto Di saham Dan sebagainya Mereka narik Dana lah ya Mereka narik Dana Untuk bertahan Hidup juga Karena Apa-apa Jikalah Inflasi Itu ya Meresahkan Gitu teman-teman Tapi ketika Ada berita Bahwa Inflasi akan segera turun saya kira ini akan berdampak positif bagi market cryptocurrency ya teman-teman dan semoga saja ini adalah menjadi titik awal kebangkitan daripada market cryptocurrency oke mungkin ini dulu ya teman-teman tentang hasil divide ya intinya di tahun 2023 ini inflasi akan turun secara signifikan oke mantap siwa